Intro Halo generasi pintar digital, perkenalkan nama aku Mabel Saat ini aku sedang ditemenin bersama Kevin Susanto, CEO sekaligus salah satu founder Gula Minuman khas Indonesia yang ia dirikan bersama co-founder Gibran Rakabuming Yaitu anak sulung presiden kita Pak Jokowi dan juga Benz Budiman Hai Kevin Hai Mabel Halo Bisa ceritain sehari-hari sekarang sedang disibukan dengan kegiatan apa? Sekarang untuk Gula ini kita lagi, we're trying to expand 160 outlet untuk kedepannya Wow Lalu aku mau tau nih sedikit profesi Kevin sebelum mendirikan Gula itu apa? Sebelumnya I'm helping family business di bidang plastics, jadi we supply plastics to e-commerce and retail Oke Lalu tahun lalu agar mempunyai idea with Mas Gibran juga untuk gula yaitu minuman Indonesia yang kita buat modern gitu Oke Nah jadi tadi ada mention you partner up sama Gibran, siapa saja nih pendiri Gula yang lain? Jadi ada Mas Gibran dan juga ada co-founder my best friend Benz Budiman Oke Sedikit mau tau, alasan kalian semua membangun Gula atau bisnis F&B pada awalnya itu apa? Cerita awalnya itu kita lihat banyak sekali brand-brand luar terutama bubble tea-bubble tea yang mendominasi market dari Indonesia Jadi yang kita lihat kok minuman luar bisa masuk ke Indonesia Tapi kita Indonesia sendiri tidak punya identitas minuman Indonesia gitu Yang kita lihat populasi Indonesia itu 280 juta lalu populasi Taiwan misalnya kita ambil contoh hanya 10% nya Dan minuman mereka itu bisa mendunia, which is bubble tea, ya they can go globally Tapi Indonesia kenapa nggak bisa populasi kita bisa lebih banyak gitu kan Nah maka itu yang saya lihat banyak sekali kaum-kaum millenials itu merasa minuman Indonesia kurang keren Nah maka itu kita revolutionize lah Indonesian drinks yang biasanya kita bisa dapet di jalanan misalkan es doger, es cincau, es kacang hijau, es ketan hitam Kita repackage, kita revolutionize untuk menjadi minuman yang kekinian Bener Gitu Jadi we wanna mengangkat minuman-minuman yang lokal ini loh Supaya mengembalikan lagi ikonik Indonesian drinks ke masyarakat terutama yang kaum-kaum millenials gitu Oke, wah alasannya bagus banget ya Kalau nama dari gula sendiri itu asal-muasalnya dari mana? Asal-muasalnya itu kita mau mencari brand name yang gampang diingat sama orang Oke Dan juga kalau misalkan orang luar yang datang ke Indonesia Mereka juga bisa membaca nama gula itu kan G-O-O-L-A kalau di spell in English kan gula Tetap bacanya gula gitu Tetap bacanya gula, jadi artinya manis gitu Oke, I see Nah aku sekarang tadi dikasih nih es merdeka Terus sekarang yang Kak Kevin punya ini namanya jerit Es jerit Aku mau tau, ada nggak specific drink that you're most proud of designing gitu? Kita punya signature Bisa dibilang yang paling terkenal sekarang itu es doger-jeger Karena es doger-jeger itu bisa dibilang minuman masa kecil banyak orang-orang terutama orang-orang Jakarta ya Jadi mungkin dulu mereka kecil sering dibeli di tempat abang-abang makan es doger Tapi sekarang itu jarang banget loh di mall es doger dimana nggak ada gitu Kenalnya bubble tea atau brown sugar Kenalnya bubble tea atau brown sugar yang sangat merajalela sekarang ini gitu Nah jadinya our brand aim itu kita juga masuk ke mall-mall dan kita package minuman kita secara lebih modern Supaya orang-orang bisa bangga untuk minum minuman khas Indonesia sendiri gitu Okay Instead of drinking bubble tea, bisa minum gula sekarang Nice Gitu ada es doger, and this is my favorite Es jerit, es doger nipis mutiara I like yang refreshing gitu Okay, I see But kalo dari signature seriesnya, es doger is my favorite And also es gula aren Jadi the Indonesian version of brown sugar boba Oh, es gula aren Yes Coba ya guys Okay, let's get technical What's your digital marketing strategy to ensure that your business is growing even in the technological world? Maybe sekarang itu kita lebih ke arah marketing set ya Jadi bedanya kita sama boba-boba yang di luar sana itu bedanya begini Education, educating market is something that is very hard Karena orang-orang minum boba itu sudah dari 20 tahun yang lalu Orang gak tau, oh ini milk tea, ini bubble tea, orang sudah tau semua Franchise-nya juga banyak 10 orang, franchise 10 orang lagi berkali lipat berkali lipat Itu udah satu, globally udah tau lah apa itu boba Tapi kalo minuman Indonesia, bisa dibilang kita, we are the pioneer Gitu, kita satu-satunya yang mengangkat kembali, kita combine, kita kumpulkan semua minuman-minuman tradisional Indonesia Dan kita twist it into a modern way Okay, so you're saying that part of the challenge is to educate your market Yes, educating is the, so far bisa dibilang yang paling challenging ya, for us gula gitu Well, I think you've done well so far Also, what innovations would you bring to ensure that your business atau gula is on the top of the list of customer's references? Okay, what I believe in this modern era, the most important thing sekarang itu collaboration Okay Jadi kedepannya gula juga akan collaborate dengan banyak sekali brand-brand lokal Indonesia Yang terutama, yang keren-keren lah, yang very iconic Wow Jadi kita akan keep on innovating produk supaya bisa membawa gula ini globally gitu ke depannya Okay, well that's very nice to hear that gula is going global guys Ya, itu kan our vision and mission Your vision gitu, okay But first before that, kita harus educate dulu market-market Indonesia Supaya lebih ngerti apa sih gula, kenapa sih kita harus bangga akan minuman sendiri Jadi bukan minuman-minuman luar terus yang datang ke dalam negeri Tapi produk-produk Indonesia yang malah ke luar negeri And by Indonesians, kita harus bisa support ya Betul sekali Okay, well so far we have talked about the story behind gula and also your experience dalam business From your experience, bisa dibagi nggak? What are some things to consider sebelum mau memulai FNB business ini? Before you start an FNB business, the most important thing is the concept basically Konsep pertama, what are the ideas to develop the business itself For example in gula, konsepnya apa sih? Gitu, yang di market Kalau misalkan kita cuma bisa jadi follower doang, artinya selamanya ya udah ada pemainnya banyak gitu Makanya in this case, kita gula, we go against the norms Orang-orang lagi merajalela trending-trending Bener Brown sugar boba, kita malah mengangkat kembali minuman Indonesia kita Okay Gitu, jadi pertama konsep mungkin ya Kedua, lebih di sisi standarisasi minuman tersebut atau makanan tersebut Apakah rasanya bisa di setiap toko sama? Karena standarisasi itu merupakan salah satu faktor yang paling penting di dunia FNB Nah, di luar standarisasi ya faktor lainnya itu location Locationnya itu dimana itu penting sekali And that what goes to gula gitu We first started our first outlet last year itu di Cikini Di Jalan Raden Saleh Itu tempat dimana Marko Bar pertama kali buka di Jakarta Jadi kita bisa dibilang, we test the market to see gimana sih respon-respon dari masyarakat Bisa diterima gak sih minuman Indonesia Jadi dari situ kita lihat Oke, orang-orang ini Mulai Tertarik dan excited Untuk more of our menu Karena kita kan kemarin pas di tahun lalu Kita cuma keluar 5 menu aja Oke Jadi along the time, kita pelan-pelan keluarin And then kita buka toko kita Waktu bulan 3 di Plaza Indonesia Jadi orang-orang juga, wah gula masuk Plaza Indonesia Masuk mall langsung gitu kan Terus bulan 4 Kita masuk lagi di Pacific Place Jadi lebih decentral Jadi biar orang lebih tau gitu For in terms of the coverage Terus next kita juga mau ke Tokopedia Tower Kita buka di Tokopedia Tower Untuk toko keempat kita Di Tokopedia Tower itu kita aim To attract the millennials Supaya they can back to the roots Dan bisa tau lah Bisa bangga gitu loh Minum-minuman Indonesia Dan terakhir itu Bulan lalu, bulan 7 ya Itu tepatnya di Sebelum kita Grand Lounge Gula Tanggal 5, kita buka di tanggal 3 Itu outlet kita di Mall Kelapa Garing 1 For that source We collaborate with Padang Merdeka Okay Because we share the same Vision and mission Untuk mengangkat semua yang lokal Okay Just Tambahin Ketanyaan Pernah nggak dihadapi Dengan suatu Challenge Atau obstacle Dan How did you approach it With your team? Gimana ya? Kalau journey FNB itu Setiap hari pasti ada problem lah Either dari Human resource-nya Dari standard-nya Yaitu setiap hari harus di Selalu harus di Apa ya Di tackle ya Dan nggak pernah Nggak boleh harus Putus asa Jadi as long as You know where you're going Pasti sampai Kesananya Gitu loh Okay Ehm Ini kan Udah Ini ceritanya Nanti udah di Udah 7 bulan kan? Ya Oh iya Oke Jadi Aku sempet denger nih Ada berita menarik Dari Gula Pas merdekaan kemarin Do you have any news to share with us? Yes Jadi we're fortunate enough To secure the funding from Alfa JWZ Ventures We secured 5 million dollars Dari Alfa Untuk membuka 160 outlets Sampai tahun depan Gitu Jadi Karena kita pikir Kita sekarang bisa dibilang Pionir dari Gula Yaitu Minuman Indonesia Jadi Kita mau menjadi Pioneer Dan juga Brand Yang bisa Scale dan dominate The market sekaligus Gitu Scale takes time Tapi dengan adanya Funding dari Alfa ini Kita percaya We can dominate this market Gitu Oke Well Oke Sekian perbincangan kita Kali ini dengan Kevin Terima kasih banyak Kevin Ya You're welcome Mabella Dan terima kasih juga Untuk pendengar kita Di Purwadika Podcast Touch us on the next episode guys Bye 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 境 Z Douinger Bye project ians M reinst не Lay mana di K pin Sky Hai Tah had done